Intro Assalamualaikum dulur dulur sadayana Masak bareng Kang Mul yuk Kali ini Kang Mul akan membagikan resep kacang telur nih Ini resepnya mudah banget Dan dari modal setengah kilogram kacang tanah Ini bisa menjadi 3 toples kacang telur ukuran 500 gram Cara bikinnya gampang banget Dan untuk rasanya ini enak banget ya Yang penasaran dengan resepnya Tonton video ini sampai selesai ya Intro Nah untuk langkah pertama ini Kita pecahkan 27 telur Kemudian ini kita cocok lepas Setelah itu Masukkan 150 gram gula halus Disini Kang Mul pakai gula halus Kalau kalian gak ada gula halus Kalian bisa pakai gula biasa ya Gula putih biasa Ini kita aduk sampai tercampur rata Kemudian tambahkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan Ini kurang lebih 7 sandok maran ya Margarin cairnya Lalu tambahkan dengan sedikit garam Aduk lagi sampai semuanya benar-benar tercampur rata ya Nah disini semua bahannya sudah siap Diantaranya ini ada bahan kering Untuk bahan keringnya ini Campuran dari tepung terigu 500 gram Dan juga 150 gram tepung maizena Nah ini bahan basah yang tadi kita buat Kemudian untuk bahan utamanya Tentu aja ini kacang tanah Tadi udah aku cuci bersih Dan kemudian ini tiriskan Semua bahan udah siap Langsung aja kita ke cara pembuatannya ya Disini kangmul udah siapin baskom yang lumayan besar Kemudian masukkan sebagian kacang tanahnya Saran dari kangmul Ini kita pakenya sedikit-sedikit aja ya Kacang tanahnya Supaya lebih mempermudah saat kita proses penepungannya Nah setelah itu kita tambahkan dengan bahan basah Untuk bahan basahnya secukupnya aja Disini kangmul pakai 2 sendok makan Kemudian diaduk menggunakan spatula Sampai tercampur rata Nah setelah dirasa cukup rata Ini kacang yang sudah kita basahi menggunakan bahan basah Kita tabur menggunakan bahan keringnya Secukupnya aja ya Lalu ini diaduk lagi Sampai tercampur rata Nah ini setelah dirasa sudah tercampur Ini kita saring pisahkan antara terigu Dengan kacangnya Ini kita ayak aja ya Disini kangmul pakai ayakan Ini diayak sampai terigu Dengan telur kacangnya itu berpisah Nah setelah itu kita lanjut ke penepungan kedua Ini kacang yang sudah diayak Kita tuang ke baskom lagi Lalu ini kangmul tuang menggunakan bahan basah lagi Lalu nanti diaduk lagi Begitu seterusnya sampai selesai Ini kangmul pakai kurang lebih Ada yang 4 kali penepungan Dan ada yang 5 kali penepungan Dilihat saja jika sudah tebal tepungnya Sudah Tetapi kalau dirasa belum atau kurang tebal Kalian bisa langkukan penepungan lagi Sesuai apa yang kalian mau Bikin kacang telur ini sama leg-legnya Kayak bikin kacang nyumput ya Aduh terkacangan ini leg-leg banget Tapi nanti hasilnya tuh enak banget Terbayar deh capeknya bikin itu Dengan rasanya yang enak banget Nah telur-delur selayana Ini kacangnya udah kangmul Balur atau bungkus Menggunakan terigu semuanya Ini sudah siap kita goreng Setelah itu ini kita goreng Kacang telurnya di minyak panas Untuk apinya Menggunakan api sedang cenderung kekecil aja ya Ini jangan dulu diaduk Biarkan sampai terigunya kokoh dulu Baru nanti kita aduk Nah setelah dirasa kacangnya Atau terigunya sudah kokoh Ini bisa kita aduk Kemudian masak menggunakan api kecil Sampai benar-benar matang ya Untuk apinya api kecil aja Agar matang merata ke dalamnya Ini dimasak sampai warnanya kecoklatan ya Nah ini setelah kacangnya agak kecoklatan seperti ini Ini kita bisa angkat ya Kemudian ditiriskan Nah dulur-dulur selayana Jadi ini dia kacang telur yang kita buat kali ini Alhamdulillah dari satu resep ini Menghasilkan kacang telur yang lumayan banyak ya Nah ini ada beberapa kacang yang kurang terlumur Menggunakan tepung Tapi ini gak apa-apa ya Ini rasanya masih tetap enak Menurut saya ini manisnya udah pas Tapi bagi kalian semua yang kurang suka dengan manis Mungkin ini bisa dikurang takaran gulanya Begitu juga sebaliknya Apabila kalian suka yang lebih manis Kalian bisa tambahkan takaran gulanya Untuk takaran telur dan lainnya Tidak perlu ditambah ya Nah dari satu resep ini Menghasilkan tiga toples kacang telur Ukuran 500 gram ya Ini sangat cocok untuk sajian lebaran nanti Atau bagi kalian semua yang suka bisnis Ini cocok untuk ide bisnis kalian Dengan modal yang tipis Bisnis kita bisa meraup Untung yang lebih besar lagi ya Nah teman-teman mungkin segitu dulu ya Resep dari kangmul kali ini Semoga resep kacang telur ini Bermanfaat untuk kalian Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai Yang mau request dibikinin apa lagi Boleh dikomentar aja ya Sampai jumpa di resep berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di resep berikutnya Terima kasih telah menonton